Intro What's up everybody, welcome to reload games on review Oke, jadi smart viewers nih di depan gue sebuah hape ya, handphone Jadi gue sekarang tidak memainkan game PC dulu Karena ada sebuah game yang menurut gue cukup menarik untuk diulas ya Diulas secara gameplaynya gitu Nama gamenya adalah nih, ya kan Jadi sekarang reload tuh punya dekor Reload tuh punya dekor baru Ya seperti yang minggu lalu udah lah kita liatin Jadi setiap ada game, nama gamenya akan tertulis disini Nah nama gamenya bukan ini, bukan ini, tapi yang ini ya Horror Clowns Nah jadi game ini sudah dipopulerkan oleh beberapa youtuber ya Beberapa youtuber di luar sana Jadi sudah ada beberapa yang main Nah cuma untuk smart viewers yang penasaran tentang game ini versi reload Ya kan, tonton sampe abis ya, sampe kelewatan ya Jadi ini gue sekarang sudah ada di home page-nya ya Game ini tuh ada di iOS dan Android Jadi kalian tidak ada diskriminasi lagi Kalian tetap bisa mainin di gadget kesayangan kalian Jadi game ini gue seperti biasa ya, di segmen awal ini gue pasti menerangkan dulu Bukan menerangkan, mencari detailnya dari home-nya dulu Maksudnya dia ada fitur apa aja sih, menu apa aja sih gitu Nanti di segmen selanjutnya baru kita akan mencoba gameplaynya Nah disini sudah terlihat Disini ada tulisannya A new game Graphic setting ya seperti biasa lah ya Graphic setting, bahasa Ini untuk review Dan iklan ya, more game gitu Jadi ini game mungkin Anak perusahaan ya, developer Jadi dia punya game-game yang lain Nah terus disini ada yang menarik nih Karena horror clown ya, horror clown ini Dia akan keluar yang versi chapter 2-nya Jadi dia akan keluar chapter 2-nya Cuma disini ada tulisan pre-order now Nah gue gak tau artinya Maksudnya apakah kita mesti beli battle pass-nya dulu Maksudnya secara inden Inden kayak mobil kali inden ya Kayaknya sih bayar harusnya ya horror clown 2 ini ya Nah disebelahnya ini ada menu customize enemy Nah ini menarik nih Kenapa menarik? Karena ada apa ya Sebuah keunikan aja Di sebuah game bahwa enemy alias musuhnya ini Bisa kita custom gitu Nah ini ya Ini gue bisa custom Bisa pake topi Iya kan Bisa pake Nah ini tapi Iklannya banyak ya Ya tapi gak apa-apa namanya Kadang emang gitu Kalau misalkan gram Eh gram Game kalian download secara free Pasti di dalamnya terdapat ads Terbalik Kalau misalkan kalian belinya dengan berbayar Pasti Eh ini apa sih? Nah ini gimana nih gue Keluarnya nih Wih Eh salah 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 Nah Kalau misalkan kalian gamenya beli Kalian pasti di dalamnya gak ada ads gitu Jadi ini lucu ya Ini menurut gue agak unik sih Jadi ini si clownnya Clown badutnya ini bisa Eh dikasih topi Itu ada banyak pilihan ya Jadi kalau misalkan Nah ini kan tapi di ujung-ujungnya ini ada Setiap itemnya Ini di ujung-ujungnya ada sebuah apa ya Gambar video gitu Jadi kalau misalkan kalian mau mendapatkan Mendapatkan Apa namanya Aksesoris ini Itu kalian mesti nonton iklan Seperti itu Nah Karena ini badut Iya gak sih Ini kan badut Kita kasih aksesoris yang sangat-sangat unik ya Ini aja deh topi Ini ada weapon Ada weaponnya ada kapak ya Ada kapak Ada apa nih Pukulan Apalah itu Kapak aja Biar ekstrim Terus ada emas Nah ini tuh topeng Kayak lebih seram yang aslinya deh Biar topeng Wings ini apa wings Oh dia punya wings Oke kita pasang wings Oh gak gak Kureng sih Kureng-kureng Sudah Ini ya kita back Kita langsung aja play New game Nah disini terdapat Dua chapter ya Chapter 1 dan chapter 2 Yang chapter 1 ini Judulnya The house Yang artinya Di dalam rumah Yang kedua ini Di basement Nah kita ketik Salah satu chapternya itu A Ini lucu juga nih Disini ada 5 Mode Bermain Gue sebutnya 5 mode bermain ya Yang pertama tuh ada relax Yang kedua ada ghost 3 baby Yang 4 adult Dan yang 5 nightmare Gue gak ngerti Ini dia mengkategori Berikan namanya Kenapa random banget Tiba-tiba relax Tiba-tiba baby Tapi yang bisa kita lihat adalah Disini relax ini Menjelaskan bahwa Kalau di mode relax ini Badutnya tidak bisa melihat kalian Yang kedua Rumahnya tuh terang Rumahnya gak gelap Gak dark gitu Yang ketiga Tidak ada darah Dan 4 Tidak ada gambar-gambar Yang menyeramkan Dan yang kelima Tidak ada jump scare Terus apa yang main ya Apa yang dijual nih Kalau gak ada semua ya Ini relax nih Buat ini kali ya Buat Buat iseng kali ya Yang ghost Ya kan Yang ghost ini Tetap Badutnya tidak bisa melihat kalian Tapi Ada Iklan di dalamnya Ini pilihannya Gak ada yang enak ya Lihat-lihat Di mode ghost ini Ada iklan Dan yang ketiga Tidak direkomendasikan Untuk wanita hamil Dan Orang yang punya penyakit jantung Wah ini perhatian abis nih Developernya Gokil sih ini Yang lanjut yang naik Ya Naik Ada baby Mode baby ini Nah ini clownnya menurut gue Kayaknya bisa ngeliat Karena dia bisa Apa namanya Bergerak Maksudnya mengejar kalian Chase ya Mengejar kalian Tapi masih pelan Smart viewers Masih pelan Nah tapi tetap Tidak Dikerokomendasikan Untuk wanita hamil Dan Penyakit jantung Takutnya kalau hamil Bayinya yang kaget Repot Gitu ya Yang keempat ada adult Nah adult ini Tadi Badutnya tetap bisa melihat Dan Nah ini dia jalan lebih cepat nih Smart viewers Lebih cepat Dan tetap tidak direkomendasikan tadi ya Untuk wanita hamil Dan penyakit jantung Nah ini yang terakhir Yang nightmare Nah nightmare ini Ya ini Pokoknya semua fitur Dikeluarin semua nih Emang game-nya ya Jadi Badutnya jalan yang cepat Badutnya Apa nih Oh badutnya itu bisa Apa nih ya Maksudnya mengejar Dalam waktu cepat Ya pokoknya itulah Dia jalannya bisa cepat Terus rumahnya tuh gelap Nah mampus gak tuh Udah digejar Rumahnya gelap Tetap tidak direkomendasikan Untuk wanita hamil ya Lagian wanita hamil Ngapain main game sih ya Ada-ada aja ya Oke Langsung aja kita masuk ke gamesnya Udah pasti gue Memilih yang Relax ya kan Tiar tidak ada adsnya Pusing gue ngeliatin ads Oh kata-kata siapa Tetap ada adsnya Pembohongan nih Berarti modonya nih ya Tetap ada iklan loh Saudara-saudara Nah ini kita masuk Ada tutorialnya nih Seperti ini Tapi langsung aja kita skip Karena durasi ya Kita skip Kita coba-coba aja langsung Mana nih Oke Nah ini kita udah masuk Di dalam sebuah game nya Apakah Kita keburu Untuk memainkan Kita mainin dulu Nah disini Kita terlihat Kita bangun Gue gak tau bangun apa Spawn ya Spawn di Sebuah kamar Disini ada map Kita bisa lihat Eh kita bisa ambil Sorry Aduh kenapa nge-lag ya Nah ini paper Gatau tulisannya apa Oh semacam surat gitu ya Yang dikasih tau ke kita Terus disini ada Lemari Bisa kita buka Ya normal lah ya Sama game-game kayak gini Ini bisa hide Di bawah tempat tidur Oke Ini kita bisa Nge-crouch Alias jongkok Oke Bisa aman Yuk kita keluar Nah ini bagus nih Buka pintunya ke dalam Buka pintunya ke dalam Nah sebelum kita keluar Ya kan Masti ada yang lewat dulu Jadi Nanti kita pake gameplay nya Di segmen selanjutnya Jadi jangan kemana Mana-mana Tetap di Reload Games on Review Sampai jumpa di video Halo smart viewers Kembali lagi di Reload Games on Review Ya langsung aja kita main Tanpa berlama-lama lagi Kita sudah keluar kamar ya Waduh nge-lag Nah Langsung terlihat disitu Ada clown yang kita custom tadi Clown bandutnya Ini suara yang gede banget sih Wah tapi ini gokil sih Ini gamenya ya Game-nya kayaknya berat Tapi gimana ya Tapi gue kok langsung panas ya Nah itu clownnya Nah dia Dia karena gue milih mode relax Jadi dia tidak bisa melihat kita Kita bisa melihat disini Sebentar dia paling lewat doang Ya lewat Tiga dua satu tuh lewat Nah ini gue gak tau Kita disuruh fuse Fuse itu semacam apa ya Bahasa Indonesia nya Kita cari di dapur Kita cari dapur dulu terlebih dahulu ya Ini apa Tidak bukan Ini semacam Wrong keluarga ya Nah gue Sebenernya keselnya adalah Kalau mau mainkan game-game kayak gini ya Sebenernya tuh Kadang tuh Gue tuh stuck gitu loh Disitu-situ aja gitu Gak maju-maju Jadi gue kadang-kadang Mesti nyontek dulu Sama orang yang udah pernah main Game-nya Gitu Ini tadi sudah nyari dapur Oh ini kekunci Nah udah pasti Kalau udah kekunci gitu Kalau udah kekunci gitu Pasti kita disuruh nyari kunci Ini sumpah ya Iklannya banyak banget ini game ya Ini Nanti kita cari tau ya Developernya siapa ya Biasanya emang developernya tuh mengeluarkan Kayak misalkan 10 game mobile gitu Nah jadi Game-game yang Misalkan satu nih Yang sembilan itu dimasukin iklannya ini Gitu Biar menambah Apa ya Customer Nah Gue mendengar ada suara langkah Kalau itu dia beratnya Gue belum menemukan nih Dapur Dimana dapur Oh Ini ada basement nih Ini kayaknya kemenuju chapter 2 ya Oh iya bener Basement 2 Nah jangan Berarti kita harus nyari Tetap harus nyari dapur Nah ini meja nih Meja makan nih Dekat-dekat sini nih harusnya Nah dimana Ini Ruang-ruang makan maksudnya Berarti dimana ya Ini kali ya Oh iya bener Ini di dapur Ini dia fuse Oh fuse ini apa sih Semacam Aduh aku gak keliatan apa nih Gak tau lah Kalau kita liat baru-baru Sekarang kita disuruh nyari Kucing Eh kucing Pisau Kenapa tiba-tiba gue ngomong kucing ya Tapi kita gak dikasih tau Nyarinya dimana pisau Kita kesini dulu Mana ada Ada pisau Pisau-pisau Ayo pisau Dimana kau pisau 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 Find knife Find the knife Library bukan Library juga masih Kunci ya Oh ini Eh bukan Oh ini fuse box Oh i see Fuse boxnya Nah terus Pisaunya dimana Dong 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 Oh dalam-dalam sini Oh Udah Yuk bisa yuk Bisa yuk Mana pisaunya yuk Oh Nombus 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 Mana pisaunya Nggak ada Harusnya di sekitaran dapur dong Logikanya ya Kalau misalkan emang gamenya ini Jelas gitu Harusnya di Sumpah ini lag Berarti panas Sumpah ini Nombus Nombus Harusnya enggak Harusnya enggak kena Ini nih Kenapa ada notif Nombus Nah Gua salin aja deh Hmm Iklan lagi enggak tuh Tapi harusnya di sekitaran dapur ya Tapi tadi cuma pilihannya ada dapur Library Living room Kayaknya satu lagi ini deh Bathroom sih harusnya Bathroom apa Kamar mandi Udah iklan sampai ke batu Kita lewatin Mana ya Ini Lock Lock Semuanya lock Lock Oh ini ada door nih Apa nih Harus dibuka semua memang Ini satunya enggak bisa Lah satunya enggak bisa Enggak bisa satunya Udah kita cari tempat lain Mana ya Kok gue enggak ketemu lagi Si clownnya Nah itu dia Clownnya tuh Oh ada lantai dua Ngebrel dong Oh ada crowbar nih Ini pasti nanti kita disuruh nih Crowbar Eh Eh Baget gue Clownnya mau ke arah gue tuh Udah dunggu gak tuh Karena makeup Nah Nah ini kayaknya lantai dua nih Knife-nya nih Kalau gue lihat bisa gak sih Kalau bisa kok Ternyata bisa Ini ada keypad Nah ini berarti kita harus nyari kode Ya Cari kode Ini apa nih Door Kita buka Kamar mandi itu kan Bener-bener Ada kamar mandi Kamar mandi Kamar mandi Kamar mandi Kamar mandi ya dua Sebelahan lagi ya kan Logikanya gimana tuh Kamar mandi dua Sebelahan Oh satu cowok Satu cewek ya Gimana sih Lantai atas apa nih Kita explore dulu Lah gak bisa dibuka Lah ngapain game yang Ngasih lantai tiga ya Ngasih dibuka Bentar Ini gue penasaran nih Kenapa gak ada pisaunya ya Hmm Ding 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 Wah Wah asli Gak ada nih pisaunya dimana nih Asli 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 Ini ada apa nih Drawer Kita buka Kita buka semua Ini tadi tempat gue spawn ya Harusnya ya Iya nih tempat gue spawn tadi nih Ini saran gue sih Kalau kalian pengguna iOS ya Kayaknya harus pakai ini deh Harus ada pakai apa Extra fan deh Karena panas coy Sebenernya gak panas-panas banget sih Kayak PUBG gitu gak sih Cuma cukup hangat ya Yang bisa menghabiskan baterai kalian Ini apa nih Ada piring Sumpah dimana sih Pisaunya Wah Random nih Gak ada pisau Oke lah Mungkin nanti di Sametiga kita akan mencari tahu Kita Gue juga sekalian Mereview Secara ini ya Secara Garis besar Untuk grafiknya Gameplaynya Jadi jangan kemana-mana Halo smart viewers Welcome back to reload games on review Kali ini Kali ini Kali ini Gue dari kayak awal dong ya Jadi di segmen kali ini Kita Selain mencoba gameplaynya Kita Apa namanya Review Secara overall ya Sebenernya gue Banyak banget Udah kalo misalkan kalian Udah ngikutin Terlalu lama Banyak banget Gue main di game Kayak gini Udah gak kayak itu Entah Saking banyaknya Gue sampe lupa Dan menurut gue Secara gameplay Itu mirip-mirip banget Apa ya Kalo misalkan kalian inget Granny Granny Apa sih Nanny Granny Miss Granny Ya apalah itu ya Granny Itu ada sampe dua chapter kan Ada dua Dua kali keluar Dua chapter tuh Apa ya Grand Nanny Apa sih Ya itulah ya Pokoknya itu Itu gue udah mainin dua-duanya Sama Budi juga nih Kalo masalah Dan itu Persis banget Kayak gini Smart Viewers Maksudnya secara gameplay Itu mirip banget Cuma dia itu Bedanya ya Enemy-nya bukan clown Dia Nenek-nenek Kalo gak ya kakek-kakek Gitu Cuma ya ini Ini iklannya banyak banget Asli Ini gue report kali ini Ganya Banyak banget Ganya Iklannya Gak ngirang-ngirang Gak sih iklan Padahal tadi Kalo kita baca Secara modenya Itu tulisannya No ads No ads Apa Apa kebalik ya Gak salah baca ya Kalo misalkan Di Itu gak ada ads ya Sumpah sih Ini gue nyari pisau gak ke temen-temen sih Apa di meja ya sebenernya Ini kan Gak terjauh ya Gak kelihatannya Nah guys Sabar guys Namanya juga ini kan Nih Revy Grepter Revy Grepter Di dalemnya kosong Ini dapur nih Ceritanya kan Ini dapur nih Ini ada piring Ada piring Ada pisau Ini apa Ujungnya Ya pisau apa Tikus Berapa sih Turun lah Nah ini Fuse ini untuk listrik Ternyata ya Wah Kenapa Tiba-tiba Gelap Ini gelap Bukan ya Tiba dimana sih Gue penasaran deh Sama ininya Pisaunya Tiba kita balik ke lantai 2 Kalo misalkan Lantai 2 Lantai 2 Lantai 2 Nih gue juga gak ketemu lagi Kelaunnya Kelaunnya kemana nih Jangan jalan Clown 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 Where are you clown Oh apa ke basement ya Gue coba ke basement ya Tadi kan gue gak pernah ke basement Lah Dikunci ternyata Kita harus nyari kunci Jadi bukan Jadi gue ke basement Ke tempat lain Sebenernya Model ini Model relax ini Untuk Kalian yang mencari Tau dulu Sebenernya kita tuh Disuruh nyari apa sih Oh ada spider Oh Oh gue tuh disuruh nyari pisau Untuk ngekill si spider nya Nah cuma mohon maaf nih Dimana pisaunya Kalau ada spider di situ ya Tidak tau ya Masa ada gak liat kan Mungkin kalian kalo misalkan udah promen ini bisa tulis kolom komentar juga ya Ada cara ini nyari cara cepetnya gitu Ntar cepetnya udah tau tempatnya nih ya Contohnya gini nih Nih Iklannya banyak banget Karena ini game-game Mungkin game-game free ini seperti ini ya Jadi kalian disuruhkan Sebuah iklan Iklannya game juga Karena gak iklan Dan gak bisa di skip Tidak biasa Tidak Tidak Lama lagi Iklannya sekitar 20 detik an Ya Oke Lanjut kita nyari Apa nih Apa nih Apa nih Apa nih Apa nih Apa sih Apa nih Ada pisau Sudah ketemu Find the first aid Bodoh Gue mau ngekill monsternya dulu Mana tadi monsternya Mana tadi monsternya Dud Badut Minggir dud Wah Badutnya Tidak bisa melihat ya Dud Badut Dud Badut Di mana tadi Oh ini Weh Sekarang gue bisa ngekill Spidernya Guys Nah Terus kita disuruh nyari Ehm Police officer He lost the mass blood Oke dia banyak kehilangan darah Jadi kita mesti nyari first aid kit Oke Find the first aid Ya First aid dimana kau First aid First aid Ini random ya Pasal pisau tiba-tiba ada di kamar Jadi di kamar First aid Apakah kalian sebelumnya melihat first aid Dimanakah first aid nya First aid First aid Tadi ada gua Ingat ya Kita nemuin piring Piring sama apa tadi Piring doang Tidak 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 Pokoknya sama game-game yang lain Secara gameplay Dan secara grafik Gua gak ngerti ini Sebenernya size nya kecil banget Cuma 178,8 MB Tapi Gua bisa bikin HP gua anget Kayak serikaan Rating Rating Gua ngasih rating untuk game ini Gua Tapi cukup amaze sama mode pilihannya Dia banyak banget Dia ada relax Ghost, baby Adult sama Nightmare Tadi gila gua apa banget ini Itu Gak banyak game yang ngasih mode Sebanyak itu Mungkin karena Zaman sekarang banyak orang Ini kali ini Banyak orang Apa sih? Kalo kagitan itu apa? Bukan Kalo kagitan itu apa? Latah Banyak orang latah Jadi mengurangi orang-orang latah Iya kan? Mengurangi orang-orang latah Dikurangin Dikurangin Kasih pilihan-pilihan itu Gitu Gua jadi pecet Dimana dia sebenernya Coba Tadi gua mau ngasih rating Jadi rating Untuk Gua mungkin bilang Overall kali ya Overall rating Subgame ini Ya 7 lah Oke 7 7 tuh kalo Di sekolah KKM Wata-wata tuh Gak remedial gitu Tapi Gak bisa dibanggakan juga Kalo pulang kerumah tuh kayak Aku Lulus 7 gitu 7 Ya udah Tadi Jadi gak jadi senang deh Oke gitu sih Smart Viewers Oke jadi episode kali ini Coba sampe disini dulu aja Mungkin kedepannya Kita akan mencari Eh menggali lagi game ini Karena ini kan gamenya banyak ya chapternya Tadi ada juga chapternya di basement yang belum kita mainin Jadi sebenernya Ini game yang story ya berkelanjutan Jadi pantangin terus aja Reload Jangan sampe Kelewatan Kalo misalkan kalian punya tips And trick Atau punya Shortcut Atau misalkan kalo udah pernah mainin game ini Boleh tulis kolom komentar di bawah Jangan lupa subscribe juga Ke channel Bumus TV Gue Rido Pamit undur diri Sampai jumpa di Reload Games On Review Tuzga Amin Tuzga Ada Di Terima kasih.